Hampir di semua SD, ada pedagang jajanan di depan sekolah. Aneka panganan ditawarkan dengan harga murah, sesuai uang saku anak-anak SD. Berdasarkan penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 2014, banyak jajanan anak sekolah menggunakan bahan tambahan pangan tak memenuhi syarat. Namun, banyak anak tetap membeli sebagai pengganjal perut saat jam istirahat. Kalau sekolah bawa bekal apa jajan? Jajan. Dikasih omkos berapa? Rp 5.000. Tak cuma anak-anak, kaum ibu yang mengantar anak sekolah juga kerap membeli jajanan itu. Mereka tak membekali anaknya dengan makanan yang dibuat sendiri di rumah. Kalau nganterin anaknya, anaknya dibawin bekal apa jajan? Jajan. Terus kenapa itu? Nggak sempat. Seorang pedagang camilan bernama Japra sudah 16 tahun berjualan di sebuah SD di Bekasi Barat. Ia membeli mie dan makroni mentah di pasar, berikut bumbu yang sudah jadi. Bikin sendiri ya Pak Luli. Luli di mana? Beli mentah, digoreng sendiri. Ini halal Pak ya? Halal? Lah, halal lu ada-ada aja sekate-kate ya. Agaknya perlu kesadaran semua pihak agar anak-anak bisa mendapat makanan yang sehat. Zenit Setiawan melaporkan untuk Postkota TV.